Sudarun kepolisian di Loksmawe menggeledah dan mengamankan sebuah bangunan di kawasan Sawang Aceh Utara yang diduga menjadi tempat pembuatan pil ekstasi. Polisi juga menyita ribuan butir pil berwarna merah dan sejumlah barang bukti lainnya. Satu tersangka ikut diamankan yakni MI, pria 19 tahun asal Muara Dua Loksmawe, sementara satu lainnya dalam pengejaran pihak kepolisian. Selanjutnya dilakukan pengembangan ke lokasi pembuatan pil ekstasi tersebut, yaitu sebuah gubuk di kawasan Sawang Aceh Utara. Dari pemeriksaan dipastikan pil tersebut dibuat secara tradisional dan kandungannya berbeda jauh dengan pil ekstasi pada umumnya. Dibuga memproduksi kandungan bahan-bahan kimia menjadi pil yang menyerupai, ini saya sampaikan menyerupai, karena kita sudah meminta cek laboratorium pelangkuan medan, jadi menyerupai pil ekstasi. Nanti ada di sini, nanti kita buka, mereka akan menjelaskan bahkan informasi adanya transaksi. Ya, pil ekstasi, ekstasi awal. Nah, setelah melakukan tindakan-tindakan penyelidikan, dapatlah berdangkap seseorang berdiri siang MI dengan umur 19 tahun. Kemudian kami membangkan ke TKP lainnya, didapatkanlah barang-barang di daerah Al-Desa Lugalu, di Kampatan Sawang, TKP yang kedua. Itu kita dapatkan beberapa barang, seperti yang kita lakukan ini, ada blender, kemudian ada juga alat-alat lainnya, termasuk juga di situ ada bahan-bahan yang dia menggunakan untuk membuat pil yang diubah ekstasi ini. Dari pengaruhan peserta MI, bahwa ada peserta-peserta lain yang memang diduga, kemudian ada peserta B, peserta B, dan peserta C. Dari Loks Mawes, saya Yusuf Bahri, Serambion TV. Terima kasih.